Pemisah Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar DNI di Celangkap, Jakarta. Pemberian Jenderal Bintang Kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut disesuai dengan Undan-Dang nomor 20 tahun 2029. Dan kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyertiui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berubah jenderal TNI-Penggara. Sebelumnya Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat bintang tiga. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain menambah dalam luka para korban penculikan 1998, pemberian pangkat kehormatan tersebut juga dianggap telah mengkhianati reformasi. Mengecam ya pemberian jenderal kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Yang pertama bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Joko Widodo di Nawacita, di mana dia akan menuntaskan dugaan pangkat hambret masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Joko Widodo untuk membatalkan pemberian ini. YLPHI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membatalkan pemberian pangkat penghargaan tersebut dan menagih janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat ham masa lalu dengan menyeret dan mengadili para aktor intelektualnya ke meja hijau. Tim Lipitan Ayus melaporkan. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya sebagai Presiden. Masa juga menuntut turunkan dan stabilkan harga sembako, serta turunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melakukan unjuk rasa di depan gedung UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Masa berjalan di sepanjang Jalan Pemuda sembari melakukan orasi dan berhenti di depan gedung UNJ. Ada pun tutupan yang mereka suarakan diantaranya turunkan Presiden Jokowi, turunkan dan stabilkan harga sembako, serta turunkan biaya kesehatan dan pendidikan. Kampus itu dia harus bersuara yang benar. Dia harus menikmati kebebasan akademik, kebebasan intelektual, karena mereka ini adalah anggota dari masyarakat ilmiah. Tugas untuk rakyat ilmiah hidup mahasiswa. Mencari kebenaran ilmiah. Jika melihat di depan matanya ada masalah, dia harus bersuara. Pemisah Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Setelah dimulai sekitar 15 menit, rapat pleno harus diskors. Dikarenakan Ketua KPU Hashim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional pada Rabu 28 Februari yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Rapat pleno yang baru berjalan sekitar 15 menit harus diskors. Dikarenakan Ketua KPU Hashim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang dari DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Dan oleh karena itu kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang. Ketua KPU Hashim Asyari dan semua anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan hari ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU dan jajaran komisioner KPU. Akibat pemanggilan ketua KPU dan komisioner KPU ke sidang DKPP, rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 ditunda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, Putu Bagus, Indra Purnama, Ainews melaporkan. Pemisahan naik mototrail menjelajahi Bukit Kirimaya dan Pantai Padi yang ada di Pangkal Pinang ke Pulauan Bangka Belitung memang menantang dan juga mengasihkan. Begitu juga yang dilakukan Albert Sultan dan Vina Philipp yang merasakan sensasi track motor yang beragam. Hmm, bolehlah. Eh, tapi kali ini kita gak cuma berduaan aja. Kita bakal ditemenin sama komunitas trail di Bangka yang bakal ngajak kita terabas sungai dan bukit di sini. Ini yang gue suka dari Adventure Bird. Track yang kita lewati benar-benar beragam. Gak cuma tanah merah kayak di sirkuit, tapi kita juga diajak bejekas di jalur bebatuan. Sampai jalan setapak. Kayaknya faktor dehidrasi yang bikin gue tiba-tiba jatuh pas lagi asik bejekas. Nah, sembari Vina ngumpulin tenaga lagi, gue dan anak trail Bangka lainnya mau coba track ke puncak bukit nih. Sia on top guys. Geber terus. Sekarang gue ngerti kenapa tadi Vina sempat kesulitan naklukin track ini. Astri, jalur bebatuan dan jalan setapak yang sempit beneran bikin track ke puncak bukit ini susah banget. Ini yang menarik dari perjalanan kita, Tradikers. Jatuh bangun saat di perjalanan, sampai menghadapi rute yang masuk kategori medium ekstrim akhirnya terbayar saat kita ada di puncak. Tradikers, akhirnya kita sampai juga di puncak bukit Grimaya. Di sini kita langsung bisa melihat indahnya kota Pakal Pinang, Tradikers. Ikuti kita terus, hari ini. Travel Addict! Sampai Pakal! Puas menikmati pemandangan dan udara sejuk di puncak bukit, sekarang kita lanjut ke titik terakhir perjalanan kita di Pantai Pasir Padi. And, finally, titik akhir perjalanan kita bersama komunitas terial bangga di Pantai Pasir Padi akhirnya sampai juga. Akhirnya, tuntas nih trail adventure kita kali ini, Tradikers. Kalau mau tahu keseruan gue dan Albert mengeksplor bangga, makanya, pantangin terus. Travel Addict! Tanpa Batas!